Mengejutkan, Atta Halilintar ubah nama AHPS Pati, jadi AHFC Bekasi, ditinggalkan Rans Cilegon FC Liga 1. Rans Cilegon FC lebih sukses dan kini ke Liga 1, bahkan telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk musim yang akan datang. AHPS Pati tertinggal di Liga 2 tanpa promosi ke Liga 1 musim ini, oleh karenanya, Atta memutuskan untuk beralih ke kota dengan pemilik supporter yang lebih besar. Hal ini dikabarkannya melalui Instagram at Atta Halilintar hari ini tanggal 20 Maret tahun 2022, dengan memajang video untuk logo barunya dengan caption yang panjang. Kami menarik nama perusahaan kami atau nama kami agar bisa fokus untuk kota Bekasi, tulis at Atta Halilintar. Belum sempat namanya berubah resmi jadi AHPS, kami dengan kerendahan hati ingin mencoba berjuang lagi di sepak bola tanah air dari kota Bekasi, tulisnya lagi. Dengan pengumuman di atas, Atta sekaligus memperkenalkan nama baru sebagai pengganti AHPS Pati, dengan FC Bekasi atau at VC Bekasi. Seperti yang dituliskan beberapa warga Bekasi pada kolom komentar Instagram Atta berikut ini. Segenap warga Bekasi dan sekitarnya kirim doa, tulis at Bangbes. Saya bangga jadi orang Bekasi, tulis at Daniel Fil. Tak lupa, Atta mengucapkan terima kasih karena kota Pati telah memberikan namanya untuk AH selama ini. Terima kasih untuk kota Pati, dan selamat untuk tim Persipa Pati yang sudah masuk ke Liga 2, tulis Atta lagi. Di atas semuanya, Atta menjadikan nama kota sebagai alasan utama ia mengganti haluan dari AHPS Pati ke nama yang baru diperkenalkannya. Kami sepakat, nama kota lebih tinggi dan lebih utama dari apapun, karena setiap kota punya pecinta bola fanatik yang mau kotanya maju berjuang bersama, pungkasnya.